Tim sepak bola Seroja FC asal Kota Bukit Tinggi berhasil memenangkan pertandingan atas hawa pelaminan dari Tanjung Bonai Aur HP TBA, Kebupaten Sijunjung pada gelaran Ampibikap 2021 yang berlangsung di lapangan Sungai Tarap, Kebupaten Tanah Datar, Selasa 18 Mei 2021. Pertandingan antara Seroja versus HP TBA dipimpin oleh Dio Pantosa yang dibantu oleh AW1 Lutfi Kurnia dan AW2 Afdil Rizki. Selain masih dalam suasana lebaran, turnamen ini juga menjadi pelepas dahaga para pemain yang selama ini rindu akan nuansa kompetisi. Permaterikan kombinasi pemain muda dan senior, Seroja FC berhasil menguasai pertandingan semenjak awal. Ditonton langsung oleh manajer Oscar, anak asuh Gus Nedi Adang mampu mendiktat pertandingan. Memasuki menit ke-10, penyerang Seroja Hendra sukses menyerangkan gol ke gawang HP TBA melalui skema open play. Gol 1-0, Seroja terus meningkatkan intensitas serangan. Beberapa kali percobaan dilakukan pemain Seroja namun tak kunjung jual merubah skor pertandingan. Memasuki babak kedua, HP TBA melakukan beberapa pergantian pemain. Perlahan tapi pasti HP TBA mulai menemukan ritme permainan. Memanfaatkan kelengahan pemain belakang Seroja, tepat menjelang peluit akhir pertandingan pemain HP TBA Aldi Dewangga sukses membobol gawang Seroja yang dikawal oleh Tanjung. Skor 1-1 berlanjut ke tembakan aduk penalti. Keberuntungan lebih berpihak kepada Seroja di mana empat eksekuternya sukses menjalankan tugas. Skor 5-3 menutup kemenangan Seroja. Berkat kemenangan ini, Seroja melaju ke babak semifinal dan dijadwalkan akan berhadapan dengan Raja Wali Watusangkar pada hari Kamis 20 Mei 2021. Tentu hal yang luar biasa ya, yang pertama ini adalah membentuk setorami kita antara permainan yang ada di Sumatera Barat. Dari pertandingan tadi, kelihatan sejak COVID-19 ini permainan agak sedikit berkurang dari yang sebelumnya, karena di kondisi COVID-19 ini anak-anak jarang latihan juga. Tapi hari ini hari yang luar biasa, Seroja FC bisa menghibur masyarakat Sengai Tarap. Dan tentunya harapan kita dari Seroja, turnamen-turnamen seperti ini sering dilakukan oleh Sengai Tarap, apalagi dengan faktor lapangan yang cukup mempunyai, cukup bagus dan anak-anak bisa bermain asik. Turnamen Amfibikap 2021 diikuti oleh 8 tim yang terdiri dari 2 tim tuan rumah, ditambah dengan 6 tim undangan yakni Seroja dari Bukit Tinggi, HP TBA dari Sijunjung, Raja Wali dari Batu Sangkar, 2 Lipa dari Kabupaten 50 Kota, Raditya dari Kota Payakumbu, serta Devaras dari Kota Padang Panjang. Terima kasih telah menonton!